Intro Shalom Pemirsa, kita bertemu lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat 10 menit. Adapun judul pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu minggu ini adalah dari utara dan selatan menuju tanah yang indah. Dan sebagai ayat hafalannya tertulis dalam Daniel Fasal yang ke-11 ayat yang ke-35 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian. Penyaringan dan pemurnian diantara mereka sampai pada akhir jaman. Sebab akhir jaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita sudah memasuki pada bagian yang sangat-sangat penting. Kemarin pelajarannya sudah sangat penting, ini sangat-sangat penting. Karena dikatakan di dalam Daniel Fasal yang ke-11 ini tidak diragukan lagi adalah Fasal yang paling sulit dalam kitab ini. Namun keseluruhan seluk beluk nubuatan ini terlihat jelas. Umat Allah akan dianyayah dan diserang. Tetapi pada akhirnya Tuhan menang. Dalam pelajaran ini fokus yang diberikan adalah pada pertentangan besar antara kekuatan dari utara dan kekuatan dari selatan. Dan pada gambaran peristiwa-peristiwa akhir jaman yang menyimpulkan pasal ini. Kita lihat pokok-pokok pelajaran. Kita bagi dua. Yang pertama adalah peperangan besar. Saudara pemirsa, peperangan besar yang disebutkan oleh malekat dalam Daniel Fasal yang ke-10 ayat 1 tersingkat di seluruh Fasal yang ke-11. Sebagai para penguasa utara dan selatan yang selanjutnya berkuasa, berperang melawan satu dengan yang lainnya hingga akhir jaman. Yang kedua adalah peristiwa-peristiwa akhir. Bagian akhir dari pasal ini berujung pada pembinasaan kekuasaan jahat ketika mereka meluncurkan serangan terakhir terhadap Sihon. Gunung Kudus Allah yang mulia itu. Saudara-saudara, dibalik banyak pertempuran antara para penguasa utara dan selatan, dikatakan hanya ada satu peperangan besar. Ini adalah pertentangan besar antara Tuhan dan Iblis yang juga memiliki dampak politik dan sosial di bumi. Kita lihat lebih lanjut. Bagaimana yang dimaksud peperangan besar ini? Jika kita melihat lebih dalam lagi mengenai tema pelajaran seperti yang kita sudah sebutkan dan dengarkan tadi. Yang pertama mengenai peperangan besar. Konflik antara utara dan selatan membangkitkan pertempuran antara kekuatan-kekuatan yang bersaing untuk menguasai tanah perjanjian. Di mana terletak di antara pertemuan kerajaan-kerajaan besar saat itu, saudara-saudara. Bangsa Israel sering terjerat dalam konflik-konflik internasional saat itu. Dan kekuasaan-kekuasaan utara. Di mana kekuasaan utara itu yaitu adalah Asyur, Babel, Seleusit. Di mana berperang mereka melawan kekuasaan-kekuasaan selatan. Yaitu Mesir, Ptolemius, dan di mana untuk penguasaan strategis di Palestina. Nah, dikatakan Gabriel menjelaskan bahwa nubuatan itu dimaksudkan untuk membuat Daniel mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Daniel Fasal yang ke-10 ayat ke-14. Jadi bisa kita lihat urutan panjang dari kerajaan-kerajaan ini. Dan perang-perang yang mereka hadapi sejauh ini saling berhubungan. Karena mereka membuat umat Allah mengalami penderitaan yang luar biasa. Akibat daripada peperangan antara utara dan selatan. Ketika peristiwa-peristiwa nubuatan digenapi berlangsung. Perang antara utara dan selatan memuncak dalam serangan terhadap umat Allah di Gunung Sion. Maka dikatakan di sini sebenarnya pertentangan akhir ini bersama dengan intervensi keselamatan dari Allah untuk umatnya adalah puncak dari pekabaran Daniel. Saudara pemirsa kita melihat akhir daripada kitab Daniel ini nanti. Intinya adalah mengenai pekabaran tentang keselamatan dari Allah untuk umatnya. Ingat poinnya adalah keselamatan dari Allah untuk umatnya. Dikatakan ketika kita menerapkan pendekatan historis dalam penafsiran pasal ini. Kita juga harus memahami bahwa ketika garis waktu nubuatan melewati peristiwa salib. Lalu simbol-simbol nubuatan dengan perkataan peristiwa-peristiwa yang digambarkan harus ditapsirkan sesuai dengan perkataan-perkataan dari perjanjian baru. Ini kalau kita tafsirkan pendekatan historis melalui pasal yang kita bahas sekarang ini. Yang kedua saudara-saudara adalah peristiwa-peristiwa akhir. Dikatakan peristiwa akhir ini kita lihat di bagian terakhir. Daniel fasal 11 ayat 40 sampai 45. Menunjukkan bahwa perang panjang antara Raja Utara dan Raja Selatan mencapai klimaksnya pada akhir jaman. Dimana pada saat itu saudara-saudara Raja Utara mengalahkan Raja Selatan dan meluncurkan serangan terakhirnya kepada Gunung Sion. Lalu karena sebagian besar peristiwa-peristiwa digambarkan di sini menjadi masa depan, maka penapsirannya masih tentatif dikatakan di sini. Dimana untuk itu kita harus menghindari pendapat pribadi. Namun demikian sangat mungkin untuk ditelusuri lebih lanjut garis besar nubuatan dengan menerapkan dua prinsip dasar penapsiran. Yang pertama dikatakan di sini kita harus memahami bahwa peristiwa-peristiwa yang dinubuatkan dalam nubuatan dilukiskan dengan bahasa dan gambaran yang berasal dari situasi dan kebiasaan-kebiasaan Israel perjanjian lama. Yang kedua adalah gambaran dan bahasa seperti itu harus dikatakan di sini. Ditafsirkan sebagai simbol-simbol dari realitas kehidupan jemaat universal yang dibawa oleh Kristus. Saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Menurut prinsip-prinsip di atas Raja dari Selatan mewakili Mesir. Seperti yang ditunjukkan melalui nubuatan secara konsisten. Kemudian Raja yang dari utara harus diidentifikasikan dengan Babel yang muncul dalam perjanjian lama sebagai kekuatan dari utara. Dimana kita ketahui Babel didirikan oleh Nimrod. Menjadi pusat agama kafir dan musuh utama Jerusalem pada saat itu. Dalam simbolisme apokalitik Babel muncul untuk melambangkan Roma ke kafiran. Dengan demikian dalam garis waktu nubuatan yang merupakan akhir jaman. Babel Raja Utara melambangkan Roma ke kafiran dan kekuasaan-kekuasaan pendukungnya. Lalu Mesir mewakili kekuatan yang membuat perlawanan. Tetapi akhirnya dikalahkan oleh Roma ke kafiran. Jadi diantara kemungkinan-kemungkinan lain seperti bekas kekaisaran Ottoman. Mesir kemungkinan besar mewakili ateisme dan sekularisme. Inilah pandangan-pandangan para ahli. Dimana kita bisa mendapatkan sekedar pemahaman kita untuk mengetahui kerajaan utara dan kerajaan selatan. Pertempuran terakhir dari konflik panjang akan terjadi ketika Raja Utara akan mendirikan kemah besarnya diantara laut dan pegunungan Permai yang kudus itu. Dan ini skenario ini mengingatkan tentang Raja-Raja asing yang datang dari utara menyerang Jerusalem. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam buku catatan tahunan sejarah umat manusia. Pertumbuhan bangsa-bangsa, bangunnya dan jatuhnya kerajaan-kerajaan tampaknya seakan-akan bergantung atas kehendak dan kuasa-kuasa manusia. Terjadi peristiwa-peristiwa tampaknya seperti kepada suatu tarap yang tinggi. Hanyalah ditentukan oleh kuasa, ambisi dan ulahnya. Tetapi dalam firman alatira itu disingkapkan dan kita memandang ke atas, ke belakang. Maka sepanjang segala permainan dan aturan permainan perhatian, kuasa serta nafsu manusia. Perwakilan-perwakilan dia yang berkemurahan, dengan diam-diam, dengan sabar menjalankan rencana-rencana kehendaknya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pemirsa yang telah diberkati dimanapun saudara berada. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah lupa kepada umatnya. Sekalipun nanti kejahatan itu seolah-olah hampir menang. Namun, Mikael, Yesus Kristus yang akan datang untuk menaklukkan segala kejahatan itu. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Bapak kami di sorga, terima kasih. Oleh karena kami pada saat ini diberikan kembali pencerahan. Mengenai bagaimana supaya kami mengerti rencana Allah melalui nubuatan-nubuatan yang diberikan kepada Daniel. Tuhan engkau urapi kami dengan tuntunan roh kudus. Supaya apa yang kami pahami, kami dapat mengerti bukan karena pengertian kami sendiri. Tetapi roh kudus yang mengajari kami. Engkau senantiasa bersama dengan kami. Sembari kami menantikan kedatanganmu yang tidak lama lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menikmati.